Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kenapa kita buka kawasan industri di Batang ini? Satu aja jawabannya, kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, cipta lapangan kerja. Itu yang kita tuju ke situ. Oleh sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM, untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok, China, ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, atau dari negara manapun, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau ngurus IJ-nya sulit, saya tadi saya perintahkan langsung kepada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Yang kedua, urusan pembebasan tanah yang ini selalu menjadi masalah kita. Tadi saya bertanya kepada beberapa investor, sudah ada tanah misalnya di Serang, di Bekasi, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Oke, silakan dilanjutkan. Tapi yang ada masalah, kita akan backup, bantu agar masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi, kalau yang belum memiliki lahan tanah, silakan nanti gunakan yang namanya kawasan industri di Batang ini. Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini, dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu. Langsung, misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, sudah, silakan langsung masuk. Sudah, enggak usah ngurus apa-apa. Nanti yang ngurus semuanya di kepala BKPM. Tentu saja dibantu nanti oleh Gubernur, oleh Bupati yang ada di sini. Sekali lagi, tujuan besarnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada warga kita. Saya tidak mau lagi, tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi. Dari Tiongkok keluar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau mereka memberikan harga tanah, misalnya, 500 ribu, ya kita harus bisa di bawahnya itu, 300 ribu, misalnya. Kalau mereka memberi harga tanah 1 juta, ya kita harus bisa memberikan harga 500 ribu. Kalau mereka ngurus izin di sana 1 bulan, ya kita bisa seminggu. Kalau mereka ngurus di tempat lain seminggu, ya kita harus bisa sehari, dua hari. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik. Kalau tidak, jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok, 33 perusahaan kita satu pun enggak dapat. Saya senang, hari ini sudah ada yang masuk, 7. Sudah pasti ini yang 7. Kemudian ada 17 yang memiliki komitmen besar, sudah masuk ke 60 persen, hampir 100 persen. Ini juga terus saya sampaikan kepada para menteri, kepada kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar, disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin kita berikan. Baik itu urusan lahan, urusan izin, urusan listrik, urusan gas, dan yang lain-lain yang ini akan memberikan sebuah daya saing negara kita dalam rangka mereka mau merelokasi ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!